Oke, selamat malam Teman-teman semua Kembali malam hari ini kita berjumpa kembali Dalam acara bersama Saya Eka Purnama Dan juga dengan Santi Amalia Kita akan bahas Setopik yang menarik Tentang SP2DK Sebelum kita mulai Kita mau disclaimer terlebih dahulu Bahwa apa yang kita sampaikan disini Bukanlah saran profesional Seorang konsultan pajak Tapi ini merupakan pendapat pribadi Kami berdua Jadi apa yang kami sampaikan disini Tidak bisa dijadikan Dasar bagi Bapak-Ibu saudara sekalian Untuk melaksanakan kewajiban Perpajakan Bapak-Ibu saudara sekalian Karena setiap orang Memiliki permasalahan Perpajakannya masing-masing Dan kita harus melihat Secara komprehensif Keseluruhan Atas sebuah Kasus Baru kita bisa Berikan Advise Atau solusi Jadi Bagi Rekan-rekan sekalian Bapak-Ibu saudara sekalian Yang mau konsultasi dengan kami Bisa Hubungi IG kami Nanti 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 Akan Kami Jawab Akan kami Balas Dan Untuk Konsultasi private Bisa Dilakukan Dengan kami juga Baik kita Boleh mulai saja Nanti Saya tidak bisa dengar suaranya Nanti Oke Sekarang sudah ada Ko Sorry Oke Oke Kita ulangi Malam ini Kita akan membahas Topik Mengenai Tips Supaya kita itu Tidak kena SP2DK Ya ko ya Karena Kalau kita lihat nih Akhir-akhir ini Semenjak Mungkin Sistem BTP Juga sudah masih tanggi Sudah masih tanggi Sekarang Dan OTRT menjadi satu Nah dari situ kan Mulai Dat Pooling data Itu JT Mulai dapat Data-data Keuangan kita Atau data-data Transaksi kita Gitu ya Nah Membahas Mengenai SP2DK Mungkin ada teman-teman Yang SP2DK itu Apa sih Apa bedanya Sama SP2 nih ko Kadang ada yang Ada yang Keliru nih Wah gue di SP2DK Gue diperiksa nih Sama DJP gitu Padahal kan bukan ya ko ya Jadi mungkin Ko Eka Jelasin nih Secara ringkas SP2DK itu Apa sih Apa bedanya Dengan SP2 gitu Kalau Secara ringkas itu SP2DK itu Levelnya Di bawah SP2 Ya Jadi SP2DK itu Biasa kita berhadapan Nanti dengan AR Kalau SP2 itu Berhadapan dengan Pemeriksa Di SP2DK Kita tidak diminta Data detil Kalau di SP2 Kita wajib Memberikan data detil Nah kemudian Proses SP2DK Waktunya lebih pendek Biasanya diberi waktu 14 hari Untuk kita Memberikan Klarifikasi Dan jawaban Kalau SP2 itu Bisa 6 bulan Bahkan bisa Diperpanjang Dan Kalau SP2DK Biasa Diselesaikan Dengan pembayaran pajak Lalu pembetulan SPT Kalau SP2 Sudah tidak ada Pembetulan SPT lagi Temuannya berapa Produk hukumnya Nanti kalau di SP2 itu Ada Surat ketetapan pajak Ya SKPKB SKPK SKP LB SKP Nihil Jadi Seperti itu Oke jadi Teman-teman Harusnya dari Penjelasan singkatnya Kita bisa tahu nih Bedanya nih SP2DK Dengan SP2 Dari namanya aja Mungkin Depannya mirip-mirip ya SP2 Dan SP2DK Gitu Nah Tapi Kalau SP2DK Itu sifatnya Kita Diklarifikasi Dimintai keterangan Gitu ya Dimintai keterangan Oleh DCP Mengenai temuan data Gitu ya Iya Betul Jadi dari situ Kita memberikan peranggapan Dalam waktu 14 hari Jadi Waktunya singkat Sebenernya Karena Isinya cuma Klarifikasi aja Apa yang diklarifikasi ya Otomatis Terkait dengan SPT yang kita sampaikan juga Sebenernya Nah Sedangkan Kalau misalnya SP2 Itu kan ada tim pemeriksa Ada tim pemeriksa Dari mereka Juga akan minta data Ke kita Sifatnya Wajib kita berikan Karena ada surat resmi Dari mereka Untuk permintaan datanya Kalau misalnya kita Gak ngasihkan Kita akan dicatat ya Kalau WP ini Hanya memberikan Sebagian data Gitu Nah nanti Dari Dari data yang kita berikan Mereka akan periksa Gitu ya Mereka akan periksa Baru nanti akan Muncul yang namanya Hasil pemeriksaan Nah itu Makanya jangka waktunya Agak lama Karena mereka Akan ngecek data-data kita Jadi Kalau ngomongin SP2DK Ini kan masih Lingkupnya Sebenernya Klarifikasi Ke WP aja ya Kok ya Nah sebenernya Kalau misalnya Kalau misalnya Kadang kan Kayak kita nih Kalau orang yang awam Itu takut nih Dapet surat Sebenernya Dapet SP2DK Itu udah Waduh Gue dapet SP2DK Gue salah apa nih Gitu Nah itu Gimana supaya kita Nggak dapet SP2DK Tapi perlu Teman-teman Bapak Ibu Sudah Pahami juga SP2DK ini Kadang-kadang juga Potensinya besar ya Potensi SP2DK ini Bisa besar juga Tergantung Data yang berhasil Ditemukan itu apa Iya kan Kadang-kadang SP2DK itu Bisa Nilainya itu Bisa Sama besar Dengan SP2 Potensi pajaknya ya Nah Sebenernya Untuk menghindari SP2DK ini Kita perlu bagi Antara WPOP Dengan WP Badan ya Kita mulai dari WP apa WPOP dulu ya WPOP itu Sekarang Sebenernya WPOP ini Banyak kena Karena Masalah pemadaran NIK dengan NPWP Sejak NIK Dengan NPWP ini Dipadankan Saya lihat Temuan-temuan Yang DJP Temukan Adalah Pertama Pembelian Kepada PKP Pembelian kepada PKP Dulu kan mungkin Orang pikir Yang ini saya beli Pakai NPWP Berarti saya Lapor di SP2DK Pembeliannya Omsetnya Saya sesuaikan Misalnya Tetapi Mereka lupa Bahwa Ternyata Selain NPWP itu Ada NIK NIK juga yang Bisa dibuat Faktur pajak Oleh Supplier Misalnya Nah Sekarang Kalau dulu kan Belum ada pemadaran NIK Dengan NPWP Sehingga tidak ketahuan Tapi sekarang Dengan ada pemadaran NIK Dengan NPWP Akan ketahuan Oh Ternyata NIK ini Dengan NPWP ini Adalah orang yang sama Kemudian Ada Sekarang kan Selain NIK NPWP Ada pemadaran juga Untuk Unit keluarga ya Yang Istri Anak Nah Pembelanjaan dengan NIK Istri Atau anak Yang belum dewasa Pada saat Pemadaran ini kan Jadi semuanya Kegabung nih Nah ini Kegabung kan semua Satu kesatuan ekonomi Pada saat dicek Akan ketahuan gitu Oh ternyata Kalau selama ini Dilaporkan misalnya Pembeliannya Pembelian 2 miliar Misalnya Lapor homesternya Misalnya di atas 2 miliar Nah ternyata Sesudah NIK Dengan NPWP nya Divalidasi DJP menemukan datanya Pembeliannya nih Di atas 5 miliar Misalnya Atau bahkan Lebih dari itu Nah Ini kan ada Potensi kan Potensi mulai dari PPN PPH yang kurang dibayar Seperti ini Nah Kemudian Orang juga Mungkin Kadang Waktu buka Akun Di Tokopedia Shopee Atau Marketplace yang lain Kan Biasa memakai KTP ya Nah Iya Dengan KTP ini kan Datanya ketahuan juga nih Datang kebelian Datang kejualannya kan Ada juga Yang digital ya Betul Digital yang Tinggal ditarik Oleh Dityan Panjak Dan Kita belum bicara Masalah konteks sistem Yang begitu detil Dan lengkap ya Nah Kemudian ada satu lagi nih Kalau kita lihat PPH 21 Sekarang ini kan Dilapor tiap bulan Datanya juga detil Harus cantumkan NIK Atau NIK Atau NPWP Nah Pada saat ini Bukti potong Kita gak perlu minta Dari Perusahaan Atau pihak yang memotong Kita nih Bukti potong PPH 21 ini Otomatis Masuk ke DJP online kita Udah ngeling ya Kok ya Karena kan ada NIK sama NPWP Betul Dan Kadang Kadang kan Kalau dulu Dulu kan Kita Misalnya nih Kita gak tau nih Pihak lain Ada memotong PPH ke kita Kalau sekarang Semua otomatis muncul nih Bisa muncul di DJP online kita Sehingga Kalau misalnya Kita contoh nih Kita Ada penghasilan Dari Dua pemberi kerja Atau bahkan Lebih dari dua pemberi kerja Otomatis kan Penghasilan kita harus digabungkan Pada saat digabungkan Berarti kan ada kurang bayar pajak Betul Betul Biasanya gitu ya Di akhir tahunnya Pada saat kita Susun SPT ya Iya Ini yang menarik Yang menarik adalah Mengenai padanan Ternyata Pemadanan NPWP Dan NIK ini Gak sesimpel Kita padanin NIK NPWP Kita pribadi nih Ternyata Ada pengaruh Ke NIK yang keluarga Ya NIK keluarga Jadi di satu keluarga itu Bagaimana Isinya siapa aja Itu jadi ketahuan Gitu ya Karena saya juga Baru gak nih Di DJP online Di profilnya itu kan Kita perlu masukin tuh Anggota keluarga Jadi itu juga ada Semacam validasi juga ya Kok ya Validasi untuk Anggota keluarga kita Gitu Jadi mungkin Dari situ Jadi gampang ya Kok ya Jadi gampang Karena Udah by system Udah ada NIK NPWP Jadi mereka akan gampang sekali Untuk menemukan data Gitu ya Data keuangan Atau data-data transaksi kita Gitu ya kok Betul Sekarang ini mungkin yang Patut Para wajib aja Perhatikan adalah Transaksi mungkin Buka rekening di bank Deposito Mungkin banyak yang dulu Buka rekening di bank Tanda tangan surat pernyataan Belum ber-NPWP ya Walaupun mungkin Sudah ber-NPWP Atau belum lah Tanda tangan surat itu Dulu mungkin itu Terus surat sakti Untuk Tidak terdeteksi Nah tapi sekarang ini kan Dengan Pemadaran NIK Dengan NPWP Otomatis semua orang buka Rekening di bank Minimal harus serahkan KTP Jadi NIK Terdeteksi Nah Kemudian juga Pembelian aset Kalau kita beli Misalnya Kalau beli rumah sih Sekarang sudah pakai NPWP ya Kalau kita beli Mobil Segala macam kan Mobil motor kan Nggak perlu kasih NPWP Cukup kasih KTP kan Nah Sekarang data-data Seperti ini juga kan Pasti link Kemudian data Apa lagi nih Data Kita Saya Mendapat informasi Bahwa Sekarang ini Instansi yang Memanfaatkan Data NIK Ke Dukcapil Itu sudah banyak sekali Nah Sebenarnya pemerintah Pada saat dia Melakukan pemadaran NIK Dengan NPWP ini Ada Satu Tujuan dari pemerintah Itu dia mau menangkap Bukan menangkap lah Istilahnya Ingin mengetahui Seberapa besar Potensi underground Ekonomi Berarti ada Ada misi ya Sebenarnya NIK NPWP Kenapa dibuat Harus menjadi satu Nah ini Mungkin tujuan dari pemerintah Karena sumber Sumber pendapatan negara Juga paling besarnya Dari pajak Jadi dari situ Mereka mungkin Mencari-cari potensi Kira-kira Siapa sih Yang wajib pajak Yang seharusnya Punya NPWP Tapi belum punya Ini kan Yang orang-orang dulu Ini menghindari Betul Mereka gak Mau bikin NPWP Mungkin karena Satu Mereka gak paham Mungkin untuk lapornya Yang kedua Mungkin ada Ada transaksi-transaksi Yang mereka Bukan sengaja juga Tapi Enggak Enggak pengen dilaporkan juga Gitu Nah itu menghindari-menghindari itu Sekarang jadi ketahuan nih Gara-gara NIK Sama dengan NPWP Betul Sekarang ini Contoh lah Misalnya pembelian falas Pembelian falas kan sekarang Kemani senior Atau apa juga harus penyerahkan Mengisi Data KTP kan NIK Nah ini kan Salah satu Kemudian Kalau kita Ke Bank Misalnya Sekarang kalau store uang Atau apa kan Kita harus tulis NIK kita kan Penyetor Harus ditulis datanya Kemudian juga Kalau misalnya Kartu kredit Kartu kredit Kita juga harus ada Mencantumkan Yang namanya NIK kan Waktu kita Apply kartu kredit tersebut Betul Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Semua Transaksi digital Perbankan Itu Rata-rata Butuh NIK Nah dari situ Jadinya DJP Punya Informasi yang kaya nih Informasi yang banyak Atas transaksi-transaksi Masing-masing individu Masing-masing Keluarga negara Gitu ya Karena kan Mungkin aja Karena mungkin aja Yang dulu Ya mungkin mereka Menganggap Yaudah gak perlu Punya NPWP Gitu Atau mereka juga Gak ngerti nih Bagaimana sih Kewajiban Punya NPWP Sekarang Jadinya Dari DJP Yang bantu mereka Untuk Ini ya Himbau Untuk buat NPWP Gitu ya Betul Himbau Untuk buat NPWP Dan Satu hal lagi yang perlu Rekan-rekan Pahami Yaitu bahwa Saat ini Tidak otomatis Semua Orang yang Sudah memiliki NIK Itu otomatis Ber NPWP ya Itu tetap harus Pengajuan Harus pengajuan Kecuali Nah Tapi dengan Walaupun ada Pilihan pengajuan Tetapi sebenarnya DJP juga Sudah mulai kirim Surat nih Kepada Wajib pajak Yang NIK-nya Ternyata Adalah NIK Orang kaya Nik orang kaya Juga dikirimin Surat gitu Nik orang kaya Yang belum ber-NPWP Juga dikirimin Surat Jadi Ada temuan data Ya dikirimin Yang bersangkutan Seharusnya Sudah menjadi Wajib pajak Karena Secara penghasilan Sudah Mampu Betul Jadi Dari DJP Dari DJP Dari DJP Dari Temuan data Yang mereka miliki Mereka akan Pertimbangkan bahwa WP ini sebenarnya Memenuhi syarat subjektif Dan objektif Nggak nih Untuk punya NPWP Karena kan Mereka Nggak mungkin Kirim surat Tanpa Mereka mempertimbangkan Data yang mereka temukan Gitu Nah artinya kan Kalau misalnya Kita udah dihimbau Untuk Membuat NPWP Artinya kan DJP punya data Kalau kita tuh Sebenarnya udah Memenuhi syarat nih Harusnya sudah punya NPWP Gitu ya kok ya Betul Jadi Seperti itu Nah kita Itu kan tadi Kita bercerita Masalah Pemadanan ini Dengan NPWP Nah sekarang kita Kembali ke SP2DKOP nih SP2DKOP Saya rasa selama Pembayaran pajaknya Sesuai Sesuai dengan Kondisi Data yang ada Di lapangan Harusnya Tidak akan Terima SP2DK Betul Setuju Jadi SP2DK itu Bisa diperima oleh WPOP Kalau ada Kondisi data Di lapangan Yang tidak sesuai Dengan SPT ya Kok ya Betul SPT dengan Melaporan SPT Pembayaran SPT Dengan kondisi data Yang tersedia Di lapangan Yang kondisi data Yang dimiliki oleh Dirigen pajak Selama kondisi data Yang dimiliki oleh Dirigen pajak Dengan SPT yang Kita laporkan Itu Sesuai Match Tidak ada masalah Tidak akan terbit SP2DK Itu untuk OPE Betul Jadi sebenarnya Penyebab SP2DK itu Timbul Karena ada Temuan data Dan dikompar Dengan SPT Tahunan kita Ternyata Tidak cocok Tidak cocok Makanya DJP Kirim surat Yang namanya SP2DK Untuk Klarifikasi Hal yang Tidak cocok tersebut Nah itu kan Nanti tinggal Kita menanggapi Apakah Benar Temuannya Apakah Memang kita Waktu itu Memang salah Saat melapor SPT Kayak gitu kok Iya Betul Nah terus Apalagi nih kok Yang kira-kira Kok kita bisa Dapat SP2DK Dan Gimana nih Supaya Tidak kena Gitu Kalau Garis besarnya Tadi ya Yang bawa Kesesuaian data Kesesuaian data Misalnya Kalau Para Seller online Misalnya Dia Opset Di Di Marketplace Berapa Ya Dia laporkan Sesuai Pasti Tidak akan Terima SP2DK Nah Kemudian Kalau misalnya Seller online Nah Misalnya Kita bertransaksi Dengan PKP Nah Kalau bertransaksi Dengan PKP Kita harus Lapor Sesuai Dengan Transaksi Kita Dengan PKP Pasti Tidak akan Kena SP2DK Kemudian Kalau kita Bertransaksi Dengan Badan Dipotong PPH Kita harus Lapor Pasti Tidak akan Kena SP2DK Selama Semua Transaksi Dengan Pihak Yang berhubungan Dengan DJP Kita sudah Laporkan Dengan Sesuai Tidak akan Dapat SP2DK Betul Sebenarnya Balik lagi Ini komparasinya Tetap Ke SPT Tahunan kita Ya Kok ya Komparasinya Ke data Kita laporkan Dengan data Yang ditemukan DJP Nah Berarti kan Sebenarnya Kalau kita Ngomongin SPT Di dalamnya Itu kan Banyak item Kalau mulai Dari penghasilan Kena Apa aja Penghasilan Tidak Menjadi Objek Nah itu Semua kan Harusnya Kita perlu Lapor Penghasilan Penghasilan Yang telah Dikenakan PPN Semua Kita harus Laporkan Jadi Sebenarnya Pelaporan SPT itu Kelihatannya Sederhana Kelihatannya Sederhana Kita bicara SPT OP Kelihatannya Pelaporan Itu adalah Pelaporan Sederhana Apa sih Di SPT OP Yang dilaporkan Misalnya Cuma lapor Harta Penghasilan Selesai Gitu loh Tapi pada saat Ada yang Tidak tepat Yang dilaporkan Tidak sesuai Dengan Kondisi Lapangan Dan kondisi Sebenarnya Yang terangkum Oleh dirigen pajak Maka itu Akan jadi Potensi SP2DK Ya Betul Jadi sebenarnya Cara ngisinya Juga masih Benar ya Cara ngisi SPT Kadang kan Orang Yang penting Sudah lapor Harta Sudah aman Gitu Ya Lapor Harta Juga kan Harta Saat dilaporkan Apakah Sesuai Dengan Penghasilan Kita Itu harus Disesuaikan Juga kan Harus sesuai Kalau Penambahan Harta Sekian Maka Pajak penghasilan Yang dibayar Harus sekian Nah itu kan Harus sesuai Harus pas Gitu loh Kalau tidak pas Ya Pasti Terbikas SP2DK Kita mau Ini Ini kita baru berbicara SP2DK Orang pribadi nih Betul Masih ke SP2DK PT Kenapa bisa Terbit SP2DK Ya Gimana tuh Kenapa Karena kan si PT Sebenarnya Lebih Kalau dibilang Komplikatif Juga enggak Cuma Kalau kita Yang gak punya Basic akunting Pajak Ya lumayan Komplikatif lah Kalau untuk Susu SPT Tahunan Badan Apalagi Itu kan Perlu pembuatan Artinya kita Perlu basic Akunting Paling tidak Juga punya Basic pajak Untuk Membuat Laporan keuangan Nah itu Gimana supaya Si Badan ini Gak kena SP2DK Nah kalau Di Badan Badan ini Sebenarnya Sedikit Lebih Rumit ya Lebih rumit Dalam arti Di Badan ini Kan banyak Aturan-aturan Seperti PMK Segala macem Yang kadang-kadang Itu bisa Menimbulkan Tafsir yang Berbeda Antara Wajib pajak Dengan fiskus Nah ini Salah satu Nah salah satu kan Kenapa Karena juga Sebenarnya ini Masalah Keterbatasan Informasi sih Keterbatasan informasi Yang dimiliki oleh Fiskus Sehingga Fiskus kan juga Dari SPT Badan Kemudian Dengan Laporan keuangan Yang Kita Lambirkan Dia harus menebak Dia harus membaca Dan menerjemahkan itu Nah ini kadang Ada Miss Di sini Nah kan Contoh Misalnya Yang bisa menimbulkan SP2DK Di badan Contoh Kita mungkin Bisa Lihat dari Contoh Bukti potong lah Bukti potong yang Kita kreditkan Dengan Omset yang Kita laporkan Kalau Tidak sesuaikan Berarti Ada yang Belum dilaporkan Misalnya Misalnya Seperti itu Seperti itu Kemudian PPN Kalau PPN itu Misalnya Antara Omset Dengan PPN Yang Dibayarkan Tidak sesuai Faktur pajak Yang diterbitkan Dengan Omset Tidak sesuai Nah ini kan Juga Bisa Jadi temuan Untuk Jadi SP2DK Kemudian PPN Masukan Dengan HPP Yang tidak Sesuai Ini juga bisa Jadi SP2DK Kemudian Apalagi Sebenarnya Kalau Di PT ini Lebih banyak Item-itemnya Justru ya Item-item Penyebab S2DK Itu Banyak Sekali Even dari Penjualan Kita laporkan Labar rugi Angka penjualan Kita Mesti Di compare Dengan SPT Sesuai Atau Tidak SPT PPN Kalau Itu Tidak Sesuai Itu Sudah Jadi Penyebab Salah Penyebab Kita Dirimin Surat S2DK Betul Banyak 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 Yang bisa Jadi Timbul SP2DK Itu Mulai Dari Misalnya Perbedaan Tafsir Peraturan Contoh Sekarang Misalnya Tentang PPN Itu kan Sekarang Banyak Mode Jenis PPN Mulai Dari 01 Sampai 09 Nah Ini Juga Bisa Bisa Di Tidak Paham Waktu Baca Laporan Keuangan Yang Ini Bisa Jadi Dispute Di sana Kemudian Pemahaman Aturan Yang Berbeda Juga Bisa Terus Misalnya Kalau Di PPH 23 Itu Masalah Reimbursement Reimbursement Ini Juga Sering Jadi Trigger Untuk Muncul SP2DK Ini Apalagi Apalagi Coba Nanti Sambil kita Terakhir Saya Dapat SP2DK Karena Kita Tidak Setor 0,5% Jadi Ceritanya Karena Kita PT PT Itu Ada Keterbatasan Bisa Pake 0,5% Hanya 3 Tahun Jadi Tahun Keempat Harusnya Kita Tidak Setor Lagi 0,5% Kita Udah Dihil Kita Tidak Setor Tapi Nanti Di Akhir Tahun Kita Hitung TPH Badannya Berapa Nah Itu Kirimin Surat Sedangkan Dia Temukan Bukti Potong Sebenarnya Bukti Potong Itu Isinya Bukti Potong 2% Tapi Dia Tetap Compare Menjadi 0,5% Jadi Jadi Diminta Setor 0,5% Padahal Kita Sendiri Udah Nggak Pake 0,5% Secara Suket Juga Ketauan Kita Hanya Bisa Pakai 3 Tahun Nah Itu Sampai Dikirimin Jadi Maksudnya Itu Dari Kitanya Bukan Maksudnya Mungkin Ada Miss Dari Pihak Fiskos Yang Mungkin Nggak Ngeliat Kita Udah Berdiri Dari 3 Tahun Yang Lalu Karena Mungkin Yang Dilihat Adalah Komparasi Antara Bukti Potong Yang Diterbitkan Dengan Kok Tidak Ada Sotoran 0,5% Nah Itu Juga Jadi Trigger Padahal Kalau Itu Nggak Salah Sebenernya Bahkan Kalau Bicara Yang Tidak Salah Tapi Dapat Contoh Ada Angsuran PPH25 Yang Turun Bisa Jadi SP2 Dekal Kan Ada Ada Agak Aneh Misalnya Namanya Bisnis Turun Dan Juga PPH25 Angsuran Itu Berdasarkan SPT Tahun Sebelumnya Contoh SPT Tahun 2021 Akan Menjadi Dasar Untuk Kita Mengangsur Di PPH25 Tahun 2022 SPT 2022 Akan Menjadi Dasar Kita Mengangsur Di Tahun 2023 Nah Kalau Turun Kan Berarti Sesuai Dengan Kondisi SPT Tahun Yang Dilaporkan Itu Pun Bisa Diterbitkan SP2 Dekal Jadi Memang Banyak Apapun Bisa Diterbitkan SP2 Dekal Ya Benar Karena Mungkin Mereka Contoh Kita Biasa Bayar PPH25 Setiap Bulan Mungkin 10 Juta Tapi Tiba-tiba Kita Turun Menjadi 7 Juta Karena Kan Best On SPT Yang Kita Laporkan Nah Itu Juga Mungkin Jadi Trik Kenapa Kok Bisa Turun Dari 10 Jadi 7 Itu Kan Yang Mungkin Sebagai Mungkin Sebagai Fiskus Juga Menanyakan Kok Bisa Turun Kenapa Gitu Kemudian Juga Kita Lihat Banyak Yang Dekal Misalnya Di bagian SPT Ditemukan Misalnya Ada Mencantumkan Biaya Bunga Nah Bisa Jadi Trigger Untuk SP2DK Kenapa Dari Biaya Bunga Ini Kadang-kadang Fiskus Tidak Tahu Ini Biaya Bunga Biaya Bunganya Ini Bayar Bank Atau Bayar Biar Kepihak Lain Non Bank Kan Kalau Bayar Kebang Kan Nggak Perlu Potong PPH 23 Tapi Kalau Bayar Ke pihak Lain Kan Harus Potong PPH 23 Tersebunga Nah Ini Satu Kemudian Juga Biaya Bunga Ini Biasanya Kadang Fiskus Ada Bandingkan Keder Begitu Dep Equity Sio Dan Kemudian Juga Biaya Ini Waktu Ada Biaya Bunga Ini Apakah Digunakan Untuk 3M Nah Itu Biasanya Bisa Tinggal SP2D Terutama Biaya Bunganya Spektakuler Miranya Spektakuler Dimengingan Omset Betul Jadi Sebenarnya Agak Tricky Juga Sebenarnya Beban Bunga Ini Kalau Di Badan Karena Orang Sekarang Kita Kayak Penghematan Pajak Yang Orang Tahu Yaudah Kita Hutang Aja Karena Nanti Kalau Kita Ngutang Kita Ada Bayar Bunga Nah Bunganya Ini Bisa Kita Bebankan Itu Kan Yang Masyarakat Kamennya Tahu Mengenai Itu Padahal Pada saat Kita Mau Membebankan Bunga Itu Ada Pertimbangan Pertimbangan Gitu Ya Jadi Gak Sertama Kita Bumbankan Semuanya Nah Itu Apa Aja Yang Perlu Kita Fokus Kita Fokuskan Di Biaya Bunga Ya Biaya Kita Harus Bandingkan Dengan Modal Kita Kita Bicarakan Dp Equity Ratio Kita Perhatikan Di Sana Kemudian Kadang-kadang Kan Kalau Kita Gak Mau Terima SP2DK Mungkin Laporan Keuangan Kita Perlu Lebih Detil Lebih Detil Misalnya Kita Terus Cantumkan Misalnya Ini Beban Bunga Yang Bayar Ke Bank Beban Bunga Bayar Ke Orang Pribadi Atau Badan Usaha Lain Misalnya Sudah Kita Potong PP23 Nah Itu Kan Kalau Seperti Itu Kita Sudah Ikutin Aturannya Harusnya Terbit SP2DK Pun Bisa Kita Jelaskan Betul Tadi Terkait Yang Dari Kita Yang Seperti Kita 4 Banding Satu Ya Kalau Selama Tidak Lebih 4 Banding Satu Maka Semua Beban Bunganya Boleh Membankan Secara Pajar Iya Dengan Equity Dengan Ratio Itu Tidak Boleh Lewat Dari 4 Banding Satu Iya Betul Betul Nah Yang Menarik Adalah Kita Kan Tadi Ko Eka Sempat Sebut Pini Kalau Kita Perlu Detel Mana Bunga Yang Bunga Kembang Atau Bunga Atas Ke Orang Pidari Atau Ke Badan Itu Sebenarnya Jadi Membantu Fiskus Tiga Secara Tidak Langsung Membantu Fiskus Untuk Deteksi Untuk Deteksi Oh Ternyata Yang Potensi Pajak Hanya Di Dari Situ Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Sudah Support Pajak Hanya Tidak Perlu Kena SPT Dekat Lagi Betul Dia Juga Bunga Gitu Ya Dan Oh Ya Kalau Bicara Masalah Itu Saya Teringat Ke SPT Di Form Yang 1771 Romawi 2 Yang Banyak Ini Banyak Yang Perlu Di Isinya Disesuaikan Kita Perlu Contoh Misalnya Penyusutannya Apakah Sudah Sesuai Kemudian Misalnya Ada Biaya Sehubungan Dengan Jasa Apakah Sudah Kita Potong PPH Sedala Macem Nah Seperti Itu Kita Perlu Perhatikan Itu Supaya Kemudian Yang Biaya Sehubungan Gaji Apakah Sesuai Dengan SPT PP21 Nah Ini Supaya Kita Nggak Terima SP2DK Salah Satu Di Sana Betul Betul Oh Jadi Ini Juga Kaitannya Dengan Ada Klien Baru Klien Baru Sebelumnya Dia Susun SPK Sendiri Jadi Dia Nggak Tahu Kewajiban Pajaknya Dia Masukkan Di Lampiran 171 Romeli Itu Beban Sewa Padahal Dia Belum Membayar Pajak 10% Nah Dari Itu Jadinya Dia Dapat SP2DK Bahwa Dia Belum Potong 10% Dan Belum Disetorkan Nah Sebenarnya Itu Jadi Kita Sebenarnya Pada saat Mengisi SPT Itu Perlu Konsen Isinya Dengan Benar Di kolom Yang mana Jangan Sampai Kita Isi Tapi Kita Nggak Compare Oh Ternyata Kita Belum Bayar Pajaknya Itu Jangan Sampai Lupa Benar Benar Sekali Yang Tadi Sampaikan Dan Kita Perlu Nah Kemudian Satu lagi Yang Bisa Jadi Untuk SP2DK Ya di PPN 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 Ini kan Jenis usaha kita Dengan PPN Masukan yang kita Kreditkan Ini Jangan Yang Tidak Berhubungan Ya Betul Betul Ya kan Perusahaan Bergerak Di Misalnya Industri Bidang Garment Kemudian Dia ada PPN Masukan Semen Itu Itu Kan Perlu Dijelaskan Semen Apa Apa Gitu Kan Apa Untuk Kegiatan Membangun Sendiri Atau Untuk Apa Begitu Kan Kalau Berjumat Masih Oke Ya Seperti Itu Jadi Pada saat Memangkreditkan Kita perlu Lihat ya Apakah Ini Memang Bisa Kita Kreditkan Jangan Terima PPN Masukan Ya Udah Pokoknya Kreditin Aja Semua Betul Apalagi Yang Modal Ini Lihat Di Repopulated Ada Berapa Di Enter Semua Di Ambil Semua Upload Aja Padahal Pajak Dia Bukan Transaksi Dia Nah Ini Kau Mungkin Repopulated Ternyata Ada Juga Yang Dia Tidak Melakukan Transaksi Itu Tapi Kita Mesti Hati Hati Betul Kadang-kadang Ada Bukan Transaksi Kita Kita Dipotok Diterbikan PPN Sama Kita Kemudian Bukan Transaksi Kita PPN 23 Dipotong Ke Nama Kita Itu Semua Bisa Terjadi Karena Bisa Karena Kesalahan Kesalahan Ketidaktauan Atau Bisa Bisa Karena Kesengajaan Jadi Itu Perlu Hati-hati Gitu Jadi Sebenarnya Dengan Adanya Kemudahan Secara Sistem DGP Kita Tadi Bukti Potong Kita Tidak Perlu Minta Lagi Loh Ke Lawan Transaksi Kita Yang Motong Pajak Kita Karena Sudah Muncul Semua Di DGP Online Kita Nah Itu Tapi Teman-teman Mungkin Perlu Hati-hati Perlu Dilihat Kita Perlu Catat Kira-kira Yang Kita Bertransaksi Dengan DT Apa Saja Sampai Nanti Ada Bukti Potong Yang Sebenarnya Kita Tidak Terima Penghasilannya Tapi Ada Bukti Potong Kita Ini Takutnya Nanti Malah Jadi Pertanyaan Gitu Ya Kok Tidak Timbul Nah Orang Juga Mungkin Perlu Nah Kembali Ke SP2DK SP2DK Ini Sebenarnya Kita Perlu Baik WP Badan WP Orang Pribadi Orang Pribadi Perlu Pertimbangan Pertimbangan Yang Lebih Mendalam Ini Contoh Contoh Misalnya Sekarang Ini Kan Yang Lagi Maret Ini Kan Transaksi Kripto Kemudian Seperti Trading Saham Sedala Macam Nah Ini Perlu Diperhatikan Orang Hanya Tahu Misalnya Kalau Kita Investasi Saham Itu Kena PPH Final Nah Yang Perlu Diperhatikan PPH Final Kalau Kita Berinvestasi Di saham Saham Yang terdapat Di bursa Indonesia Bukan Bursa Bursa Luar Negeri Nah Ini Kan Yang Harus Dipahami Tidak Semua Final Nah Kemudian Juga Misalnya Kripto Kan ada yang Pakai Misalnya Aplikasi Dalam negeri Ada yang pakai Aplikasi Luar negeri Perlakuan Pajaknya Beda Betul Karena Karena beda Ini ya Kalo beda Treatment Beda pajak Juga Betul Semua Penghasilan Dari luar negeri Itu kan Kena Tarif pajak Progresif Memang Ada PPH 24 Yang bisa Kita Kreditkan Kita perhitungkan Nah Ini kan Kadang-kadang Juga Wajib pajak OP Terutama Kan kurang Perhatikan Hal ini Jadi ya Karena udah dipotong Mungkin ya Mereka Merasa Di luar negeri Sudah dipotong Pajaknya Harusnya Di luar negeri Kan beda Yuridiksi Beda Yuridiksi Itu beda Perlakuan Nah Ini yang Nah Kita tidak tahu Nanti Ada Dengan adanya Automatic Exchange Of Information Di Cortex Sistem Kita ini Nanti gimana Kedepannya Kita juga Belum tahu Tapi Saya rasa Kalo Dengar Beritanya Sih Cukup Ini ya Program Yang Mau Dipakai oleh DJP Ini Cukup canggih Betul Karena sebenarnya Dari sekarang Juga udah Udah kelihatan Ya Koya Dari yang Bukti potong Udah otomatis Itu kan sebenarnya Bukti dari Cortex ini Itu udah jalan Dan akan Akan Bermunculan Data-data Yang mungkin Kita juga Nggak Ngeh Ternyata Ada data Itu Tapi Dari Sistem DGP Menemukan Begitu kan Iya Betul Kalau Pengalaman Santi nih Selama Waktu-waktu Terakhir ini SP2DK Makin Banyak Atau Bagaimana Nih Kalau Kalau Di saya Tidak Tidak Juga Justru Malah SP2 Karena mungkin SP2 ini Keurusannya Ke badan Karena kan Badan Tadi yang Koeka Udah Jelasin Banyak Yang kita Udah Diskusi Banyak Juga Kalau Di Badan Itu Lebih Banyak Part Yang Trigger Item-item Yang Trigger Itu Lebih Banyak Itu Mungkin Yang Mereka Juga Konsen Untuk Kreditin SP2 Tapi Ada juga Yang SP2DK Yang Kemarin Cuma Karena Kita 0,5% Padahal Karena Sukit Kita Udah Nggak Berlaku Itu Juga Ada Yang Gitu Jadi Kira-kira Apa Kita Mau Sampaikan Ke Orang-orang Yang Menyaksikan Acara Kita Gimana Cara Supaya Bisa Menghindar SP2DK Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Kita Mau Menghindar Sebenarnya Nggak Bisa Juga Karena Mungkin Juga Dari Sistem BGP Yang Menemukan Ketidak Cocokan Walaupun Ketidak Cocokan Itu Bukan Menimbulkan Potensi Bukan Juga Mungkin Kesalahan Kita Gitu Tapi SP2DK Itu Mungkin Muncul Memang Perlu Klarifikasi Tinggal Kita Klarifikasi Aja Sebenarnya Simple Gitu Tapi Balik Lagi Kita Perlu Lihat Juga Data Yang Kita Sampaikan Ke BGP Melalui SPT Tahunan Itu Sudah Betul Ata Belum Itu Yang Teman Teman Perlu Perhatikan Jangan Sampai Kita Laporkan Kita Merasa Sudah Benar Nah Itu Yang Orang-orang Kita Banyak Yang Merasa Kita Sudah Benar Lapornya Masih Diseratin Nah Ini Sebenarnya Yang Terlalu Menjadi Fokus Kita Menjadi Konsen Kita Apa Yang Salah Kita Mesti Belajar Belajar Seperti Kita Sebelumnya Jangan Sampai Yang Sebelumnya Salah Tahun Ini Balik lagi Salah Padahal Sudah Digiringin Surat Itu Salah Jadi Perlu Sebenarnya Kalau kita Lihat Sebenarnya FP2DK Ini Intinya Kita Perlu Lebih rapi Dalam Pencatatan Baik Orangan Maupun Badan Supaya Kalau Terima Pun Kita Bisa Pertanggungjawabkan Dan Sudah Bukan Jamannya Lagi Kita Main Kucing Kucingan Sudah Tidak Jamannya Lagi Jadi Tidak Bisa Kita Oh ada Transaksi Ini Kita Tidak Lapor Ada Transaksi Ini Kita Tidak Lapor Jadi Bersembunyi Itu Udah Bukan Caranya Lagi Sekarang Jadi Cara Cara Yang Tepat Bagaimana Kita Menerapkan Text Planning Yang Sesuai Betul Jadi Tujuh Memang Sebenarnya Text Planning Itu Memang Diperbolehkan Legal Tinggal Bagaimana Kita Melihat Secara Aturan Yang Cocok Sama Kita Yang Bisa Kita Implementasikan Betul Text Planning Adalah Sesuatu Yang Legal Kalau Yang Gak Boleh Kalau Kita Menghindar Avoiden Yang Kita Tidak Boleh Menghindar Dari Pajak Apalagi Kita Melakukan Penghindaran Yang Yang Melanggar Hukum Sudah Pasti Tidak Boleh Betul Setuju Setuju Mungkin Itu Ya Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Mau Pertanya Tadi Ada Pak Arus Apa Kalau Mau Ikut Nimbung Tapi Lagi Di Jalan Sukses Selalu Musanti Dan Pak Eka Ya Thank you Pak Boleh Tetap Boleh Nimbung Ya Boleh Ya Kalau Memang Sudah Kita Boleh Akhiri Saja Nanti Kita Berjumpa Kembali Minggu Yang Datang Ya Siap Oke Terima kasih Yang Sudah Hadir Nonton Kita Sampai Akhir Semoga Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Benar Oke Oke Thank you Ya Bye Thank you Malam Santi Malam Ko Sampai 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 Terima kasih telah menonton!